Terima kasih Terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian Yang pertama saya menyampaikan Ucapan terima kasih Tahap kesempatan diberikan di waktu ini Saya menyampaikan perhormatan Yang terhormat Bapak Sio Media Guru, Bapak Muhammad Isang Yang saya hormati Pemimpin Redaksi Media Guru Bapak Eko Prasetyo Yang saya banggakan Sumber Media Guru Serta Sahabat Binar Media Guru ke-11 Dari Sabang sampai Merauke Agak karebah Salam literasi Iwako Perkenalkan Saya Abdul Raf Saleng Pengawas TKSD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng Provinsi Sulawesi Selatan Di kesempatan ini Mendapat kehormatan Untuk Bercerita Berbagi pengalaman Bersama Bapak Ibu sekalian Kaitannya Strategi yang telah saya lakukan Dalam membumikan literasi Bapak Ibu sekalian Dari kegiatan Yang telah saya lakukan Saya beri judul Yakni SARS-CoV-2 Strategi membumikan literasi Bapak Ibu sekalian Berangkat dari tiga permasalahan Yang merupakan latar belakang Dari SARS-CoV-2 ini Yang pertama adalah Topografi sekolah Topografi sekolah binaan Yang tersebar Dari pinggir danau Melewati Ibu kota kecematan Sampai Punca gunung Melahirkan Dikotomi sekolah Kemudian yang kedua Minat Baca Warga sekolah Yang rendah Ini bisa dilihat Dari kegiatan yang terlaksana Di internal sekolah selama ini Belum nampak kegiatan membaca Kegiatan kunjungan perpustakaan Dan kegiatan-kegiatan lain Yang terkait dengan literasi Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian Yakni Perpustakaan kurang dipungsikan Indikatornya adalah Kunjungan ke perpustakaan Kemudian buku-buku Yang kelihatannya berdebu Bahkan Masih ada buku yang Dalam kardus Belum dimanfaatkan Sebagai solusi yang ditewarkan Adalah SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 merupakan Sapurata Sekolah Kota Dan Desa Bagaimana langkah-langkah Di dalam pelaksanaan SARS-CoV-2 ini Bapak Ibu sekalian Pengawas sekolah Harus berkeliling Di sekolah binanya Untuk membuat Komitmen awal Komitmen awal ini Harus Dibuat di sekolah binaan Masing-masing Dengan berkolaborasi Kepala sekolah Dengan guru Untuk melaksanakan Rapat internal sekolah Komitmen awal Diakini Akan mencapai Sebuah keberhasilan Sampai 50% Bahkan diatasnya Apabila setiap sekolah binaan Memiliki komitmen Di dalam pelaksanaan Saksursif Kemudian Langkah yang kedua Di sekolah Harus dibentuk Tim liderasi sekolah Tentu dalam pelaksanaan Membentukan tim liderasi sekolah ini Pengawas sekolah Harus mendampingi Kepala sekolah Di dalam Rapat internal sekolah Tim liderasi sekolah Yang telah terbentuk Itu harus Diskakan dengan SK kepala sekolah Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Sarana Prasarana penunjang Sarana Prasarana penunjang ini Ini harus disiapkan oleh Tim liderasi sekolah Apa-apa yang harus disiapkan Yang harus ada pada Sarana-prasarana penunjang ini Yang pertama adalah Di setiap kelas Harus ada Sudut baca Di depan kelas Harus ada Rak buku Di Lingkungan sekolah Harus ada Ruang literasi Dan Harus ada Atau tersedia Bahan bacaan Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Harus ada Jadwal membaca Dan target Membaca yang dibuat Jika setelah tersedia Jadwal membaca Maka akan Dilah senangka Yang namanya Membaca terjadwal Bagaimana dengan Membaca terjadwal ini Tentu Dilah senangka 15 menit Sebelum pelajaran dimulai Kebetulan di daerah saya Masih Enam hari kerja Dimana Hari Senin Adalah hari untuk Pacara bendera Maka jadwal membacanya Itu adalah hari Selasa Rabu Kamis dengan Sabtu Sementara hari Jumat Adalah Jumat Imtak Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Kegiatan jadwal membaca ini Ini dilahsenakan 15 menit Sebelum pelajaran dimulai Kemudian target membaca Target membaca ini Diharapkan di setiap kelas Ada target Jumlah judul buku Yang harus diselesaikan Oleh peserta didik Jika kegiatan ini selesai Karena Berlanjut selama Satu tahun pelajaran Itu diakhiri dengan Lomba Lomba apa? Adalah lomba Bercerita Bapak Ibu sekalian Lomba bercerita Harus dimulai Atau diawali Di internal Masing-masing kelas Karena tadi Sudah ditargetkan Ketakal kelas 3 Harus Membaca Atau menguasai 30 judul buku Dalam satu tahun pelajaran Maka diakhirnya nanti Inilah yang harus dilombakan Bagaimana mengecek Keberhasilannya Tentunya Buku yang telah dibaca Dari anak-anak sekalian Itu secara Acak Diambil oleh guru Atau Panitianya Untuk mengecek Bahwa anak yang bersakutan Telah menguasai Atau telah membaca Buku yang telah dibacanya Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Tentu yang terpilih Sebagai Pemenang Ini harus diapresiasi Setelah pelaksanaan lomba Di tingkat sekolah Lanjut lagi kepada Pelaksanaan tingkat Hukus Dan semuanya Pastinya Akan diapresiasi Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Apa tantangan Dari SARS-CoV-2 ini Dan solusinya Tadi telah saya sampaikan Bahwa SARS-CoV-2 Berupakan kegiatan Yang berlanjut Selama satu tahun pelajaran Dan kegiatan ini Setelah jalan Tetapi pada Maret Yang lalu Pandemik COVID-19 Melanda negeri kita Maka ini harus disikapi Bapak Ibu sekalian Kapasitas sebagai Pengawal sekolah Di dalam Menikapi Permasalahan ini Atau tantangan ini Saya memberikan Solusi Yang pertama adalah Pendampingan SARS-CoV-2 Apa yang dilakukan Di dalam Pendampingan SARS-CoV-2 Tentunya Pengawal sekolah Harus Mendampingi guru Di dalam Mengawal SARS-CoV-2 ini Kegiatannya antara lain Harus ada Ada pembagian buku bacaan Kepada anak kita Kemudian ada Rolling buku Setelah buku yang satu Dibaca oleh yang lain Maka akan dipindahkan Atau di rolling Ke siswa yang lain lagi Kemudian selanjutnya Monitoring Dan evaluasi Kegiatan SARS-CoV-2 Di masa pandemi Harus tetap Dimonitoring Oleh pengawas Bagaimana caranya Dengan mengecek Kepada guru Atau guru kelas Apakah pelasnaan Kegiatan literasi Atau SARS-CoV-2 Ini dapat berjalan dengan baik Di masa pandemi Bapak-Ibu sekolah yang saya hormati Dari pelasnaan SARS-CoV-2 Strategi SARS-CoV-2 ini Maka didapatkan hasil Sebagai berikut Yang pertama adalah Sarana baca merata Di sekolah binaan Tadi di awal-awal Sarana baca itu tidak merata Bahkan Ada Dikotomi Antara sekolah desa Dengan sekolah kota Ternyata setelah diluncurkan Atau kami laksanakan Ini SARS-CoV-2 Sarana baca merata Di sekolah binaan Kemudian selanjutnya Peningkatan budaya baca Di sekolah binaan Dulunya Tidak ada Kegiatan membaca Yang secara terjadwal Maka setelah dilaksanakan Saras-CoV-2 ini Ternyata Peningkatan budaya baca Meningkat di sekolah binaan Yang dulunya secara terjadwal Lama-kelamaan Akan tunggu budaya baca Tanpa dikomandoi oleh guru Sehingga anak-anak kita Dapat membaca Di setiap hari Di sekolah Kemudian selanjutnya Bertambah jumlah dan variasi Bahan bacaan di sekolah binaan Mengapa bertambah jumlah dan variasi Bahan bacaan di sekolah binaan Bapak-Ibu sekalian Karena Kami kembangkan Yang namanya Menyumbang buku Guru yang memiliki Stok buku-buku di rumah Itu bisa disumbangkan ke sekolah Kalau sudah dibaca Demikian pula dengan peserta didik Yang mau menyumbang buku Bisa dibawa ke sekolah Sebagai bahan referensi Sehingga ini menjadi Bertambah lah Variasi dan jumlah bahan bacaan Kemudian selanjutnya Bapak-Ibu sekalian Buku-buku perpustakaan Lebih dimanfaatkan Wari-wari sekolah Kalau sebelumnya Buku-bukunya Tidak dimanfaatkan Bahkan berdebu Alhamdulillah Setelah saras kures ini Kami gelakkan Maka buku-buku bisa dimanfaatkan Buku-buku ditunjukkan Di perpustakaan Dibawa ke ruang kelas Dan Disediakan Untuk anak-anak kita Kemudian Adanya siswa yang menjadi juara Bercerita tingkat keupatan Ini yang lebih mengembirakan Yang dulunya tidak ada yang juara Tetapi setelah ada kegiatan ini Maka Alhamdulillah Ada siswa yang juara Untuk bercerita Di tingkat keupatan Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Kemudian dampaknya Apa dampaknya? Yang pertama adalah Penataan ruang kelas Baikam Ada kesan Bahwa setelah kegiatan Saras kures ini Guru berlomba Untuk menata kelasnya Guru Secara rutin Menata kelasnya Menjadi kelas Baikam Di setiap kelas Ada sudut-sudut baca Bahkan dia dekorasi Dengan sedemikian rupa Kemudian selanjutnya Tumbuhnya minat baca siswa Tadi saya kalahkan Bahwa yang dulunya Tidak ada kegiatan membaca Tapi setelah Saras kures ini Berdampak Berada Tumbuhnya minat baca siswa Kemudian Warga sekolah Termotivasi ikut membaca Mengapa warga sekolah Termotivasi ikut membaca? Katakanlah guru Di dalam rasna Kalau lomba bercerita Tentu di awalnya Harusnya mengusir dulu Buku-buku yang akan Diberombakan kepada siswanya Karena sangat nyanggal Apabila isi cerita Atau isi buku Dikusi oleh anak-anak Sementara gurunya tidak Maka guru harus Membaca lebih dahulu Sebelum melombakan Untuk siswanya Bapak-Ibu sekalian Terakhir saya menyampaikan Satu permohonan Bahwa Inilah yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Dan menyampaikan permohonan maaf Bila mana dalam Paparan saya ini Ada hal-hal yang kurang berkenaan Satu peluru Hanya dapat menembus Satu kepala Tapi satu tulisan Mampu menembus Berjuta kepala Terima kasih Salam kita pada selama Salam literasi Ewaqo Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ewaqo Ewaqo Terima kasih 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 Terima kasih